Oke guys, bertemu lagi dengan saya Dio Perdana, si Gamers dari Jogja Langsung aja guys, kita akan kembali bermain game Contra Return-nya Dan disini saya akan mencoba untuk gacha ya guys ya Kebetulan ada hero baru, yaitu si Lance Bin yang Ironfangward ya Oke, jadi sebelum kita gacha, disini ada permintaan dari Arif Setiawan Jadi dia minta jelasin premium medal dong, biar gue gak rugi katanya Oke, jadi disini sebelum saya gacha, kita akan coba jelasin tentang premium medal terlebih dahulu ya guys ya Oke, jadi untuk masalah premium medal ini ya guys ya Ini untuk harganya sendiri itu terbilang murah Karena kalau kita klik ini harganya kalau gak salah sekitar Rp29.000 Atau lebih tepatnya Rp30.000an ya guys ya Tuh, ini kok gagal Sebentar, kita lihat dulu ya Harganya kalau gak salah Rp29.000an ya guys ya Ini kursusannya saya menggunakan pulsa Exis Karena saya biasanya kalau beli apa-apa disini pakenya pulsa Exis guys Ya, harganya sekitar Rp29.000 ditambah pajak Sekitar 10% jadi tambah Rp29.000an ya Jadi sekitar Rp32.000an ya Rp32.000an guys Dan ini berlaku untuk 1 bulan Jadi kita cukup top up Rp32.000an Itu berlaku sampai selama 1 bulan 3 atau 30 hari guys ya Dan disini benefit yang bisa kita dapatkan Yang pertama itu untuk unique ultimate icon Jadi icon kita itu permanen ya guys ya Akan ada gambar seperti apa namanya itu ya Kayak bed gitu ya Jadi kayak bed ini nih Nah, kayak gini ya Kayak bed kayak gini Kemudian selain itu juga nanti avatar kita Yaitu di profile kita Itu ada frame unik Kalau yang sekarang itu avatar framenya Snowing gitu ya Jadi kayak salju-salju gitu Terus selain itu juga Ini untuk shop peralatan itu diskon Sebesar 5% Jadi semua shop peralatan itu Di diskon 5% Selain selama 30 hari guys Dan selain itu juga Kita juga nanti balon catnya akan berubah Jadi ada kotak warna orang-orang gitu ya Itu selama 1 bulan Nanti kalau sebenarnya sudah lebih dari 1 bulan Itu akan hilang Jadi untuk icon ultimate Sama eksklusif avatar frame Itu permanen ya guys ya Sedangkan kalau untuk diskon sampai ke belakang Itu hanya terbatas 30 hari Nah, kemudian juga kita disini dapetin voucher Ada 5 voucher ya guys ya Itu yang 50 diamond Jadi voucher 50 diamond itu ada 3 biji Kemudian voucher 20 diamond ada 5 biji Dan voucher 10 diamond ada 5 biji Jadi itu cuma bisa kita dapetin sekali aja Terus cara penggunaannya Ketika kita beli Nanti kita bisa dapat potongan harga nih Kalau kita menggunakan vouchernya Kita tinggal pilih aja Kira-kira mau ngambil yang 50 diamond Atau voucher 20 diamond Nanti kepotong dengan sendirinya guys Secara otomatis Saya gak bisa nyontohin disini Karena saya masih belum beli premium medal Karena kalau disuruh top up lagi Ya mohon maaf nih guys Uangnya sangat-sangat lagi menipis ini Jadi lagi mepet banget uangnya Jadi saya gak akan beli premium medal Atau mungkin top up dulu ya guys ya Kemudian yang terakhir Yaitu yang di nomor 6 Ada bonus harian Nah ini sangat mantap banget guys Jadi disini kita bisa dapetin ticket rate 5 kali Kemudian ada pad training itu ya Ada 2 Dan terakhir itu experience untuk weapon itu Dapat 10 Dan itu setiap hari guys Setiap hari kita dapat selama 30 hari Nah jadi kalau misalkan teman-teman sudah beli premium medal Itu dipastikan untuk selalu check-in ya Jadi jangan sampai alpha atau mungkin bolos Kayak apa aja tuh alpha atau bolos Jadi kita gak boleh gak check-in atau gak login sehari pun guys Dan juga tidak mengklaim hadiahnya Karena kalau misalkan kita sehari gak mengklaim hadiahnya Itu hangus Jadi bisa dibilang ya Rugi banget ya Perusahaan yang misalnya sehari kita gak login Kemudian kita gak dapetin rewardnya Jadi kalau dari saya pribadi Itu worth banget guys Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan top up bulanan ya Jadi setiap bulan mengeluarkan 31 ribu Kemudian dibeliin premium medal ini Itu lumayan bagus lah ya Kalau menurut saya Karena tadi Jadi setiap kali kita beli Itu kita dapet voucher diamond gratis ya Kemudian harga-harganya juga dapet diskon Sebesar 5% Setiap hari kita akan dapet reward Berupa ticket rate Pet training Sama experience weapon Itu sangat berfungsi banget guys Apalagi yang ticket rate-nya ya Karena Biar mempercepat waktu kita Pas waktu ngerjain quest-quest gitu guys Biar langsung tinggal di rate Tinggal di rate Selesai Karena saya kerasa banget nih Setelah gak dapetin hadiah Yang 5 ticket rate ini Sekarang kerasa berat banget guys Kalau misalkan mau main itu Waktunya jadi lebih panjang Karena biasanya Saya sukanya langsung rate-rate-rate-rate Kayak gitu Oke guys Jadi kita akan coba nge-gacha aja Nah disini Karena pengalaman kemarin ya Waktu ngedapetin hero si kode itu Saya kan gak dapet ya guys ya Akhirnya saya iseng-iseng Buat ngeliatin dari youtuber lain Gimana sih caranya mereka Kalau bisa dapet si kode gitu ya Nah salah satunya disini Saya ngeliatin dari studio AMV Go Gaming Cara dia gacha kayak gimana Akhirnya dia bisa dapetin Si kode Tanpa perlu sampai Box ke 136 Jadi belum sampai situ Dia sudah langsung dapetin Apa namanya Fragmennya si kode Sebanyak 20 Akhirnya dari situ Saya ingin coba Apakah kira-kira berhasil atau enggak Jadi dia gachanya satu persatu ya guys ya Kita akan coba aja Oke guys Jadi disini saya sudah ada 26 bet Jadi saya disini bisa 26 kali gacha ya Saya akan coba satu persatu ya Kira-kira dapetnya apa aja Oke masih jelek Aduh duit lagi Oke ini lumayan lah ya Si robot ya Oke Dia juga masih jelek Masih belum dapet guys Kita akan lanjutin terus Pokoknya sampai kita belum dapet ya Masih dapet robot Ya lumayan lah Training pad ya Tiga ya Akhirnya saya bisa dapetin Si lens 20 fragment Oh my god Wah Kita berhasil guys Jadi kita kalau satu persatu Itu chance kita lebih besar Ketimbang kita langsung 5 5 5 Oke Oke masih ada 15 bet lagi Akan kita habiskan ya guys ya Wah Saya seneng banget guys Oke Dan kayaknya kita gak bisa dapetin lagi Karena disini saya lihat tuh Ada tombol diterima Berarti otomatis kita sudah gak bisa dapetin Fragment 20 lagi ya guys ya Kita hanya ngabisin betnya aja Wah Akhirnya Akhirnya saya gak ngabisin banyak duit guys Buat bisa dapetin Fragmentnya si lens ini Oke masih 6 kali lagi Wah Wah saya bersyukur sekali Terima kasih buat studio IMV Ternyata Caranya berhasil guys Oke Oke ini terakhir ya guys ya Sip Kita sudah habis Ini gak tau saya mau ngelajuin Sampai box ke 60 atau enggak Nanti kita lihat aja ya guys ya Oke langsung kita akan Buka hero nya Saya udah gak sabar nih Buat ngeliatin secakep apa sih Iron Fang ward Oke ini dia kita buka Buka hero Kurang 5 lagi guys 5 lagi bisa Ayo awaken nih Wah Cakep abis Oke ini bogang Mohon maaf ya Ini saya masih belum bisa menemani dulu Karena saya masih recording ini Nanti kalau saya selesai recording Baru saya bisa Nemenin Underwater Atau lain sebagainya ya Oke ini dia hero nya Dan juga Skill nya ya guys ya Jadi bisa dibaca sendiri Skill nya seperti apa Untuk yang Iron Arm Jadi dia Ada efek stun nya ya Untuk skill pertama Kemudian Yang untuk skill keduanya Ini Ada knock Back nya Wah lumayan nih Jadi skill pertama Dia bisa stun Kemudian Skill keduanya Itu bisa knock back Wah Cakep nih kayaknya nih Saya belum tau kayak gimana efeknya Nanti kita akan langsung coba Barang-barang ya guys ya Seperti apa Hebatnya si Lensbin Oke kita akan langsung Gunakan si Lensbin Yang Iron Fangward nya ini Dan ternyata disini Ada satu hero baru lagi ya guys ya Tapi gak tau kapan munculnya Nanti kita akan tunggu aja Nanti kalau akan Sudah muncul Dan ternyata Butuh diamond buat beli Mungkin saya akan coba beli Buat bisa di review Barang-barang ya guys ya Kira-kira Layak gak nih Hero untuk kita beli Jadi biar teman-teman Gak rugi-rugi banget Kalau misalkan Mau beli hero Tapi ternyata gak bagus ya guys ya Kita akan coba Si Lensbin ini Di arena terlebih dahulu guys Karena kalau saya baca Dari deskripsi skillnya Itu kayaknya Si Lensbin ini cocok banget Untuk arena Atau mungkin PVP ya Ini saya di ranking 86 Turun terus nih guys Kita akan coba Kesini nih Ini siapa musuhnya Oke dia Pakai si Siapa nih Elsu ya Kita akan coba Challenge dia ini Si Mas Boy Ini Mas Boy ini Kayaknya kalau gak Temen Satu legend Kayaknya udah Add friend saya guys ya Ini kita akan coba Pake Lensbin Oke Ini dia guys Si Mas Boy Oke itu skill Pertamanya dia ya Aduh gak kena pak Kemudian Ayo keluarkan skill kedua Oke skill Oh skill keduanya Kayak sliding tackle gitu ya Oke ini petul Oke kena stun dia Itu skill pertamanya Dan damage nya luar biasa guys Wah mantap Ajib banget nih Tapi kayaknya sliding tackle nya Gak berfungsi dengan efektif ya Pas dia ngukul tuh mantep Oke kena stun lagi Oke ini kayaknya ajib banget Buat arena Sama buat PVP ya Nanti kita akan coba PVP habis ini guys Oke kita akan coba di rank match Kira-kira bagus gak Oke kita menang Perbedaan power nya Lumayan jauh ya guys ya Oke mantap Kita sudah langsung naik ya guys ya Kita akan coba di Rank match Seperti biasa Saya akan mencoba dia Selalu di rank match Kira-kira Bagus atau enggak Untuk rank match ya guys ya Oke guys jadi ini dia Ini sama-sama Jangan dekat ya Musuh itu werewolf fang Kemudian saya menggunakan Lensbin Kita akan lihat apakah bagus di rank match Kalau hero ini mungkin bagus Tinggal saya main bagus atau enggak Oke ini dia Ini koneksinya agak kurang stabil Biasanya disini ya Kita pake disini aja dulu Sliding Sliding Mamam nih Mamam lagi Oke Wuhh Nyawanya langsung Abis banyak banget guys Oke ini mamam nih Ayo sini kamu Mamam tuh Mamam lagi Sliding Mantap guys Oke ini hero mantep banget nih Nyata ya Oke Kita ambil dulu ini Kamu ngapain mbak Kamu ngapain mbak Kamu ngapain mbak Sliding tackle Sliding tackle Sliding ini kesana mbak Nah nah Spoon Spoon lagi Oke itu enggak kena guys Oke Sliding tackle Sliding tackle lagi Ayo ayo skill 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 Panik mode guys Panik mode Sliding tackle Sliding tackle lagi Tuh enggak kena Ini kalo kena mantep nih Tuh lari-lari udah Emang Kathleen tuh sukanya lari-lari Aduh Mati Tapi seenggaknya mantep ya guys Ternyata ya Emang bener-bener mantep ya Ini hero guys Gotarena Keren abis loh pokoknya lah Tuh saya beku Saya beku guys Aduh mati saya guys Oke gak apa-apa Nyawanya dia tinggal dikit Kita tinggal pake Catherine Kita akan selesaikan semuanya Dia mau ngapain Ngapain mbak Oke dia pake bill riser Oh my god Kita harus naikin level dulu nih Tuh Hmm Bekul Hmm Matain tuh Wah nyawanya tambah lagi Aduh kayaknya kita mati guys Oke kita kalah Ini agak macet ya Tapi lumayan lah ya Oke terakhir kita akan coba di adventure guys ya Kira-kira buruk atau enggak Sliding tackle Sliding tackle lagi Tuh habis ya Oh ini cuma bisa dua kali guys ya Dua kali sliding tackle Sampai dua kali kita Apa namanya Nah sliding tackle Dan setun Setun Oke Oke mantep juga nih di adventure guys Sliding tackle Sliding tackle lagi Asik nih Sliding tackle sama Stone yang ya Masih dari kurang akhir guys ya Oke kita akan lawan boss Oke ini bossnya agak nyebel ini Suka masuk ke tanah-tanah guys Yuk kita stun Stun Kalo boss gak bisa stun lagi ya Wah Kayak pemain ball aja Main gocek-gocek guys Oke Ini Mama nih Stun lagi Sliding tackle Wah Kita sliding tackle ini bisa tiga kali guys Dan dulu cepet banget ya Aduh Kayak masuk tanah lagi Waduh Hampir Saya kena Ip Iya Kamu ngapain bung Ayo bung Keluar bung Jangan di dalam tanah dong Nah Sliding tackle Sliding tackle Wah Nah Stun Mama blue Oke kita menang guys Jadi ini bagus banget hero nya guys ya Oke guys Jadi kalo menurut saya pribadi Untuk si Lance Bean ini Itu bagus banget ya guys ya Jadi gak ada salahnya Kalo misalkan teman-teman Mau mengincar hero Ini guys Karena emang dia cocok di arena Dia cocok juga di pvp Dan juga dia cocok juga di story mode ya guys ya Jadi bener-bener multifungsi Tinggal pinter-pinternya kita aja buat Mainin sliding tackle nya Sama bikin stun nya itu ya Yang skill pertama Skill keduanya Kalo kita pinter buat Kombonya Itu pasti bagus banget guys Cuman karena saya masih baru Coba pake Jadi masih kesusahan ya gitu ya Oke Mungkin itu aja Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Dukung terus channel saya Dengan cara di like Kemudian share buat teman-teman yang lainnya Dan juga subscribe channelnya guys Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya Salam gamers Dari Jogja